Halo guys, welcome back with me, Raymond. Hari ini aku akan melakukan review terhadap Samsung Tab A 10.1 inch 2019. Tanpa bahasa rahasia lagi, kita langsung review aja. Yuk! Oke guys, jadi hari ini saya akan melakukan review atau unboxing mengenai Samsung Galaxy Tab A 10.1 inch 2019. Untuk Samsung ini sendiri, dia memiliki 3 variasi di kelasnya itu sendiri. Oke, untuk yang pertama mungkin yang kita tahu itu Samsung Tab A 8 inch with S Pen. S Pen itu adalah Galaxy Samsung Pen. Itu digunakan biasanya untuk seorang grafis designer. Dan kalau untuk orang yang mau menggunakan performa lebih atau untuk melakukan pekerjaan yang lebih, contohnya untuk pakai yang Samsung Galaxy S Pen tadi. Itu yang pertama atau kelas paling atas. Terus yang kedua adalah Samsung Galaxy Tab A ini sendiri. Yang dimana dia memiliki layar paling besar diantara ketiga variasi itu sendiri. Oke, dan yang terakhir, untuk PS paling rendah ini itu Samsung Tab A 8 inch. Dan sama dengan yang pertama, cuma yang ini dia tidak ada V9-nya. Bedanya cuma itu aja sih. Oke, yang lain-lainnya udah mirip sih. Oke, untuk Samsung ini sendiri, saya banderol dengan harga Rp 4,5 juta. Rp 999.000 sampai kisaran dengan Pak Rat Rp 4 juta Rp 999.000. Oke, itu untuk kisaran harganya. Terus untuk Samsung ini sendiri, kita lihat di sini. Ya, yang saya beli ini, kemarin saya belinya sih di toko hijau e-commerce yang kita tahu ya. Di toko hijau yang lainnya, saya bisa sebut namanya. Selanjutnya di sini dia pakai internal memory-nya itu 32GB. Terus untuk RAM-nya ini sendiri, 33GB. Baik. Terus kalau untuk Samsung ini sendiri, dia sudah support sama 4G ya, network. Terus kalau untuk baterai-nya itu dia paling besar di atas 3XC tadi. Yang gimana baterai-nya itu 6150mAh. Oke, kalau untuk Samsung ini sendiri, dia sudah di support sama speaker yang namanya Dolby Almost. Yang kita tahu kalau kita nonton di toko itu ada suara kayak Dolby Almost gitu. Nah itu, dia sudah di support sama itu. Terus di sini kita lihat, kenapa di sini yang jadi banyak pertanyaan oleh orang-orang itu, kenapa di sini ada logo Ligo di sini, kenapa? Dan di sini kenapa ada logonya Kids Home. Nah di sini yang jadi banyak pertanyaan sih. Kenapa di sini ada pakai logo itu? Oke, di sini Samsung itu sendiri, dikatakan di sini, Samsung ini cocok untuk internetnya mungkin tujuan dari Samsung-nya sendiri. Jadi ini membawa kalangan anak-anak untuk masuk ke dalam Samsung Galaxy Tab ini karena mempunyai layar yang sangat lebar di antara 3 varisnya tadinya itu. Kita buka, cep. Oke. Untuk harga dari, di sini saya dapat 1-2 perbelanjaan dan di sini adalah email-nya. Cara cek email-nya sih gampang aja. Kalau di sini ada promosinya ini, terus kita cocok. Keluarga yang sama berangkat di, HP ini original. Oke. Terus untuk kisaran dari HP ini, ini kisaran dari Rp 4.599.000 sampai Rp 4.999.000. Oke, untuk HP ini sendiri, dia saya beli di Poco Bun Hijau. Kalau kalian tahu ya, Poco Bun Hijau. Oke, selanjutnya akan saya review pertama yang digapas tadi. Setelah belanja, terus risih dan selesai dalam HP-nya. Hmm, masih cantik. Nah, next, terutama HP-nya. Nah, kedua adalah kabel charger-nya. Kabel charger-nya ini sendiri sih sudah dilengkapi dengan taxi-nya, bukan micro USB lagi. Untuk panjang-nya mungkin kita kurang lebih 1 meter sih. Oke, nice. Mungkin didapat headset-nya, headset-nya Samsung biasa sih. Oke, terutama 3 adalah dock untuk charger-nya. Di sini dia belum dilengkapi sama flash charging sih, kalau dari dock-nya. Tapi dia kalau sudah pakai, versi sudah offis. Biasanya takutnya dan Samsung biasa sih. Cuma simen sektor sama, oh, buku manualnya. Oke, di sini kita lihat manualnya ada buah yang satu versi Indonesia dan satu versi bahasa Inggrisnya. Oke, kita skip aja ya, kalau sih nggak pakai sih. Terima kasih telah menonton! Oke guys, jadi tadi itu adalah review atau unboxing terhadap Samsung Galaxy Tab A 2019 itu. Ya, dari kesimpulannya dia punya kelebihan itu. Samsung ini punya desain yang tipis. Dari segi warna aja, dia sudah kumpuni 16 juta warna. Terus, dari segi keypad charging-nya sudah pakai Type-C. Terus, yang paling mencolok dari Samsung ini sendiri, dia punya baterai yang paling tahan. Sedangkan kekurangannya, dia dari segi display-nya masih TFT display. Itu kalau di bawah, ke luar ruangnya masih C-Lock sih. Terus, kalau yang kedua, kekurangannya, kalau terjadi kerusakan pada Samsung ini sendiri, nanti dia, kita harus bawa ke Samsung Carry itu sendiri. Langsung, kalau nggak ke tanpa service. Terus, yang ketiga, dia masih belum pasar sih. Mungkin ini review saya terhadap Samsung Tab A 10.1 inch 2019. Like video ini jika Anda suka. Kita ketemu lagi di next video. Bersama saya, saya Emon. See you next time. Bye-bye.